Bantu Saipul Jamil, Hotman Maris minta begini Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Pengacara kondang Hotman Maris meminta kepastian Komisi Penyiaran Indonesia terkait perizinan Saipul Jamil untuk tampil di televisi Hotman Maris mengaku bicara mewakilkan Saipul Jamil yang saat ini rame diboykot masyarakat Bukan sebagai pengacara melainkan sebagai penggemar sang pedangdut Hotman Maris meminta kejelasan dari KPI perihal surat tanggal 6 September 2021 Tentang tindak lanjut keberatan masyarakat yang ditunjukkan pada Saipul Jamil Saya sudah baca surat ini, tidak secara tegas atau tidak ada kata-kata yang menyatakan Saipul Jamil tidak bisa lagi tampil di TV, kata Hotman Maris Pengacara kondang itu mengatakan bahwa Saipul Jamil telah menebus kesalahannya dengan mendekam di penjara Seusai putusan pengadilan Ia ingin mengetahui apa alasan dari boleh atau tidaknya sosok Saipul Jamil tampil di layar kaca Seolah-olah dipertanyakan lagi kehadiran dari Saipul Jamil ini di publik, kata dia Saat ini, ia melihat kekhawatiran dari stasiun televisi untuk mengundang Saipul Jamil Padahal keputusan pengadilan juga tidak memuat aturan langerangan bagi Saipul Jamil untuk tampil di televisi Sepertinya media-media TV jadi agak khawatir untuk mengundang Saipul Jamil di TV Padahal putusan pengadilan tidak menghapuskan haknya untuk masuk TV, kata dia Untuk itu, Hotman Maris meminta pendegasan lagi lebih lanjut dari KPI Soal perizinan Saipul Jamil kembali tampil di layar kaca Pengacara kondang itu juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Proaktif menanggapi surat tindak lanjut keberatan masyarakat tertanggal 6 September 2021 dari KPI Tolong Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti menanggapi surat KPI tertanggal 6 September 2021 ini Ini negara hukum, kata dia Mohon KPI menyurati ke perusahaan televisi apakah boleh Saipul Jamil tampil di TV atau tidak Karena semua ini perusahaan TV jadi khawatir tidak berani menampilkan Saipul Jamil dalam acara-acara show, tutur dia Sebagai informasi, Saipul Jamil baru saja dibebaskan dari penjara setelah 8 tahun menjalani hukuman karena kasus pencabulan dan swab Namun, bebasan Saipul Jamil menuai banyak kecaman dari masyarakat hingga petisi boykot Saipul Jamil dari televisi dan Youtube muncul Saat ini, petisi di laman church.org tersebut telah diterantani oleh 500 ribu masyarakat Indonesia Terima kasih telah menonton!